Tips Agar Tidak Terjerat Pinjol OJK turut memberikan beberapa tips agar terhindar dari jeratan pinjol ilegal. Yang pertama tidak mengklik tautan atau menghubungi kontak yang tertera pada SMS atau WhatsApp yang tidak dikenal. Yang kedua pengguna jangan mudah tergoda dengan penawaran pinjol ilegal melalui aplikasi pesan singkat yang menawarkan pinjaman cepat tanpa jaminan. Yang ketiga apabila penerima SMS atau WhatsApp penawaran pinjaman online pengguna segera hapus dan blokir nomor tersebut. Kemudian yang keempat cek legalitas perusahaan sebelum mengajukan pinjaman. Yang terakhir pinjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk melunasi pinjaman. OJK juga mengimbau masyarakat untuk bijak dalam melakukan pinjaman online. Wasit industri keuangan itu membuka layanan pengaduan pinjol ilegal melalui telepon 157 atau dengan WhatsApp 0815 7157 157 dan email konsumen at ojk.go.id. Masyarakat juga bisa mengadukan hingga memproses hukum pinjol ilegal melalui situs patrolicyber.id maupun email info at cyber.polri.go.id. Terima kasih telah menonton!